Rumah Masa Depan Ditayangkan pada minggu siang, serial Rumah Masa Depan berkisah mengenai keluarga tiga generasi yang hidup bersahaja di sebuah rumah yang sederhana di desa Cibrem. Anggota keluarga tersebut ada si kakek yang diperankan Hamid Arief dan Makwok oleh Wali Sutina. Tinggal bersama Pak Sukri yang diperankan Deddy Sutomo dan Ibu Sukri dimainkan Aminah Cendrakasi serta dua anaknya yaitu Bayu dengan pemain Septian Dwi Cahyo dan karakter gerhana oleh Andi Ansi. Tokoh yang menjadi antagonis yaitu Busuwito seorang warga desa yang kaya dan sombong yang diperankan Niki Wijaya. Cerita-cerita tiap episodenya selalu penuh pesan moral tentang hidup bersama dalam satu lingkungan. Sejak diproduksi perdana pada tahun 1984, akhirnya berhenti tayang pada September 1986 dan digantikan dengan serial baru Kisah Serumpun Bambu. Kisah Serumpun Bambu Serial ini mengisahkan tentang kehidupan di daerah transmigrasi, diputar dua minggu sekali pada hari Minggu Siang. Nama-nama tokohnya antara lain Budiman, Mas Mbarep, Murni, Bu Krido, Ragil, Pak Renggo, Bu Renggo, Panjul, Gendon, hingga Pak Kucar Kacir. Pemerannya Edi Riwanto sebagai Budiman, Nizar Zulmi berperan Mas Mbarep, Yayuk Suseno, Herman Ngantuk sebagai Panjul, dan Lia Haidir memainkan Bu Renggo sang tokoh antagonis. Lost Man yang ditayangkan oleh TVRI tiap jam 21.30 waktu Indonesia Barat selepas siaran dunia dalam berita. Bercerita tentang Bu Broto diperankan Mika Wijaya yang mengelola sebuah Lost Man bersama suaminya Pak Broto dibantu tiga anaknya Tarjo, Pur, dan Sri, serta satu orang pegawai, bernama Pak Atmo. Diciptakan, ditulis dan disutradarai pasangan Tatik Maliati dan Wahyu Sihombing, seri ini dibintangi Mika Wijaya, Mang Udel, Sutopo HS, Matias Mukus, Ida Leman, Eng Saptahadi, dan Dewi Yul. Begitu terkenalnya serial ini, orang-orang lebih mengenal tokohnya daripada pemerannya. Seperti Mbak Pur itu sulit dapat jodoh. Rumah tangga jengsri dan jarot itu sering cekcok. Tarjo itu mahasiswa. Pak Broto dan Bu Broto itu suami istri yang ideal, orang tua yang didambakan. Begitulah. Pondokan Drama seri Pondokan berlatar belakang kehidupan di sebuah pemodokan atau kos putri. Dibintangi para artis yang bekenkala itu seperti Rini S. Bono, Yayuk Suseno, Nani Somanegara, Anita Carolina, Alicia Johar, Tetilis Indriati, Nani Wijaya, Koni Suteja, Alan Nuwari, bahkan sempat muncul pula Anathairas, Sis N.S, dan Hana Wijaya. Paling memorable Bu Hebring yang diperankan Koni Suteja. Soundtrack mengambil lagu Dolly Parton, U.R., yang dinyanyikan dengan versi Indonesia oleh Nani Sugianto dengan judul lagu untuk Winda. Jendela Rumah Kita Di produksi mulai tahun 1989, serial Jendela Rumah Kita melambungkan nama Dede Yusuf dan Desi Ratnasari, dua artis muda yang digandrungi pada saat itu. Berkisah tentang kehidupan keluarga, tetapi dengan tokoh utama seorang pemuda bernama Jojo yang diperankan Dede Yusuf yang memiliki karakter berani, jujur, dan solider, jago bela diri, serta selalu siap membela kaum yang lemah. Desi Ratnasari yang waktu itu masih kelas 1 SMA 3 Sukabumi hanya muncul lima episode dengan perannya sebagai astuti. Terdapat 16 episode yang ditayangkan, Jendela Rumah Kita juga dibintangi W.D. Mohtar, Uli Arta, DRG Fadli, Nungki Kusumastuti, Novia Kolopaking, dan lain-lain. Aci Tayang perdana pada tanggal 5 April tahun 1985, film seri Remaja Aci tayang di TVRI setiap Jumat malam mulai pukul 19.35 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Aci singkatan Aku Cinta Indonesia, namun juga akronim dari tokohnya Amir Cici dan Ito. Aktor Agil Syahrial dalam serial Aci memberankan sosok Amir, yang memiliki kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, Amir juga merupakan ketua kelas dalam kisah persahabatan Aci ini. Tokoh Cici diperankan oleh Diyah Ekowati dikenal sebagai sosok gadis remaja yang supel, manis, pintar, dan disenangi oleh banyak orang. Sedangkan aktor dibalik sosok Ito dengan karakter cerdas, pintar, serta memakai kacamata diperankan oleh Aryo Sagantoro. Tokoh antagonis bernama Wati diperankan Tursina Andriani. Keluarga Marlia Hardy Keluarga Marlia Hardy adalah serial sandiwara televisi yang tayang sejak 1973-1984 di TVRI. Dengan durasi sekitar 30 menit dan ditayangkan TV pada Jumat sore, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat dua minggu sekali, serial ini populer di kalangan pemirsa. Serial ini berkisar pada kehidupan sehari-hari suatu keluarga. Tokoh utama adalah Marlia Hardy, berperan sebagai Bumar, seorang ibu rumah tangga yang bijak. Ia didampingi suaminya, Pak Awal, dan tiga anaknya, Didu, Kiki, dan Ruri, serta seorang pembantu rumah tangga, Bisupi. Sandiwara televisi ini berakhir ketika pemeran tokoh Bumar meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1984 karena bunuh diri akibat masalah hutang piutang. Keluarga Rahmat Disiarkan selepas dunia dalam berita pukul setengah sepuluh malam, serial Keluarga Rahmat menceritakan kehidupan keluarga Pak Rahmat di wilayah pinggiran Jakarta. Keluarga Rahmat diceritakan sebagai keluarga sederhana, hidup harmonis rukun antar anggota keluarga, serta menciptakan kerukunan dengan tetangga kanan-kiri. Pak Rahmat diperankan Deddy Sutomo, istrinya Bu Rahmat dimainkan sito resmi Prabu Ningrat. Yang paling membekas dalam ingatan pastilah tokoh antagonis busu bangun yang diperankan Tenzara Zaidet. Dr. Sartika Serial yang dibiayai Departemen Kesehatan ini dibintangi Dewi Yul sebagai Dr. Sartika, serta Duyan sebagai Dr. Imam suami Dr. Sartika. Serial ini mengisahkan perjuangan seorang Dr. Sartika yang sangat idealis. Menggambarkan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang begitu menyentuh di daerah terpencil. Disisipi dengan lika liku drama kehidupan yang menarik. Pemeran lainnya seperti Min Brojo sebagai mertua Dr. Sartika, serta Matias Mukus. Itulah serial televisi legendaris yang tayang di TVRI pada tahun 80-an. Sampai ketemu lagi, dan salam jadul.